Kebun Stroberi Catra Wonosobo menawarkan sensasi memetik buah langsung bagi para pengunjungnya. Berlokasi di Dusun Binangun, Kelurahan Weringin Anom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dapat ditempuh selama 10 menit saja dari pusat kota Wonosobo. Meski belum secara resmi dibuka menjadi wisata, Kebun Stroberi Catra sudah banyak dikenal masyarakat lokal untuk bisa memetik stroberi sendiri. Guzman Oktavianto selaku pemilih Kebun Stroberi Catra mengatakan Kebun Stroberi ini dirintisnya sejak adanya pandemi sekitar bulan Oktober 2020 lalu. Informasi serengkapnya akan dilaporkan Rekan Imbah Masitoh, wartawan Tribun Jatah. Rekan Imbah, silakan laporan Anda. Terima kasih, Justina. Berkait dengan wisata yang satu ini cukup menjadi favorit bagi khususnya warga Wonosobo. Ya, meski belum menjadi objek wisata yang dibuka secara umum, namun Kebun Stroberi yang dirintis oleh Gustaf atau Guzman Oktavianto ini merupakan salah satu petani muda yang ada di Kebun Wanosobo yang mengembangkan Kebun Stroberi atau tanaman stroberi yang utama di Kebunnya sendiri. Dan tribuners untuk masuknya sendiri di Kebun Catra atau Kebun Stroberi Catra ini belum dikenai biaya masuk, jadi masih gratis ketika ingin mencoba bagaimana sensasi memetik stroberi yang ada di Kebun Catra Wonosobo ini. Ya, tribuners lokasinya juga cukup strategis dari pusat Kota Wonosobo, tepatnya ini berlokasi di Dusun Binangun, Kelurahan Peringin Anong, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, atau mungkin dapat ditempuh sekitar 10 menit saja dari pusat Kota Wonosobo. Ya, tribuners untuk masuknya sendiri nanti pengunjung akan diberikan satu buah keranjang, kemudian gunting, serta beberapa properti-properti lain yang bisa digunakan para pengunjung seperti topi maupun payung yang bisa juga dimanfaatkan untuk properti berfoto di kebun seluas 4.000 meter persegi yang ada di Dusun Binangun Wonosobo ini. Ya, tribuners, Guzman Aptasianto ini salah satu petani muda yang merintis kebun stroberi ini sudah dari tahun 2020 atau tepatnya saat pandemi melanda, yakni di mana pada saat itu perkuliahannya atau yang saat ini masih menempuh pendidikan di salah satu universitas di Yogyakarta, ini memanfaatkan waktu ruang yang ada dengan menanam beberapa pohon stroberi, sehingga akhirnya bisa berkembang, hingga saat ini bisa mencapai 4.000 meter persegi dari kebun yang dimiliki. Ya, tribuners Gustaf atau Guzman, Guzman ini sudah membuka wisata petik buah ini sudah dari satu tahun belakang ini, yang mana ketika merawat kebunnya ini juga dibantu oleh tiga pekerjanya langsung. Ya, tribuners selain menjadi wisata, kebun stroberi satra ini juga menjadi sarana edukasi khususnya bagi anak-anak sekolah, seperti dari tingkat TK maupun SD yang banyak juga berkunjung di kebun satra ini untuk mengenal bagaimana tanaman stroberi, bagaimana memetik maupun perawatannya bisa langsung mengenal setelah langsung di kebun satra ini. Dan tribuners untuk di sana atau kebun satra ini buka dari hari Sabtu hingga Kamis, yakni dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, yang mana pada hari Jumat memang tidak dibuka karena pada hari Jumat ini digunakan untuk perawatan di kebun satra itu sendiri. Ya, tribuners perlu dikatakan juga bahwasannya dalam menanam tanaman saberi ini dari bibit hingga panen ini membutuhkan waktu selama 50 hari untuk bisa dipanen. Sementara dari panen yang pertama sampai seterusnya nanti bisa dipanen setiap 5 hari sekali. Dan tribuners untuk ke depannya juga dari kebun stroberi satra ini akan menambah beberapa buah yang ditanam juga di area perkebunan tersebut selain stroberi yakni nanti akan dikembangkan juga buah anggur dan juga markisa yang saat ini juga sudah mulai dirintis oleh pemiliknya. Begitu Yustina yang dapat saya laporkan dari Wonosobo kembali ke studio. Terima kasih Rakyadifah Masjidwa Wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan pembancara wartawan lapangan kami bersama pengunjung Dewi. Aku tadi ke sini benar-benar pemandangannya itu bagus banget. Jadi pas aku ke sini langsung, gila sih bagus banget. Terus stroberinya juga lumayan banyak ya. Ternyata luas di sini tuh, jadi metik stroberi udah kayak ada kepuasan tersendiri metik sendiri terus tadi juga gak mahal-mahal banget. Jadi senang banget lah kayak refreshing banget ke sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!